Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sadu Dumadi Kisah Tragis Kematian Toh Jaya Putra Ken Arok Panji Toh Jaya adalah Putra Ken Arok Pendiri Kerajaan Tumampel atau Singosari Yang lahir dari selir bernama Ken Umang Menurut Pararaton ia menjadi Raja Tumampel pada tahun 1249 Setelah membunuh Anusapati Toh Jaya menjadi Raja Tumampel Toh Jaya mendapat banyak tentangan Karena ia hanyalah anak seorang selir Yang tidak berhak melutuki singgah sana Singosari Toh Jaya hanya memerintah kurang dari setahun Pada tahun 1250 Toh Jaya dihasut pemandunya yang bernama Pranaraja Supaya menyingkirkan Rangga Wuni dan Mahisat Sampaka Yang diakini bisa menjadi musuh berbahaya Toh Jaya kemudian memerintahkan pengawalnya Bernama Lembu Ampal untuk membunuh kedua Keponakannya tersebut Seorang bermana yang mendengar niat Toh Jaya kemudian memberitahukan kepada Rangga Wuni dan Mahisat Wangateleng dan menyembunyikannya di rumah tetangganya yaitu Panji Patipati Lembu Ampal yang takut akan hukuman yang akan diterima Karena Gekil melaksanakan tugas Membunuh kedua pangeran tersebut Kemudian melarikan diri dan memilih bergabung dengan Rangga Wuni Lembu Ampal kemudian menciptakan kekacauan Di dalam tubuh angkatan persenjata Singosari Karena tidak mampu mendamaikan kekacauan tersebut Toh Jaya berniat menghukum mati para pemimpin bentaranya Mendengar keputusan tersebut Para perwira bergabung dengan kelompok Rangga Wuni dan Mahisat Tampaka Tentu saja atas ajakan Lembu Ampal Setelah diambil sumpah setianya Mereka keberintahkan pulang untuk menyiapkan orang-orangnya Untuk menyerbu keraton Pada waktu hari telah senja Pasukan telah siap semuanya Terkumpul di rumah panji pati-pati Kemudian menyerbu keraton Toh Jaya yang tidak menduka adanya serangan tersebut Akhirnya melarikan diri setelah terkena tusukan senjata tombak Di tengah jalan kain pemikulnya lepas Sehingga kelihatan pantatnya Menurut kepercayaan Bahwa rasa yang disingkur atau dibelakangi Tidak akan lama hidupnya Demikianlah Karena lukanya yang parah Ia akhirnya meninggal di desa Katang Lumbang Peristiwa itu terjadi pada tahun 1250 Nama Toh Jaya kemudian ditemukan dalam Prasasti Mulak Malurung Prasasti ini diterbitkan oleh kereta negara Atas perintah Raja Wisnuwardana tahun 1255 Sehingga kebenaran datanya tentang keadaan rumah bersaat itu dapat dipertanggungjawabkan Dengan demikian terbukti Berarti sudah kalau Toh Jaya adalah benar-benar tokoh sejarah Bukan sekitar tokoh dongeng Penciptaan para raton Demikian kisah tragis matinya Toh Jaya putra ken arok Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Satu Dumati